Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar, tetapi yang jelas. Dalam dua tahun ini memang kita melakukan perbaikan besar terhadap lingkungan di Candi Borobudur, baik jalan-jalan di sekitar Borobudur yang kita perlebar, kemudian juga di dalam Borobudurnya sendiri untuk masuk ke arah Candi, juga kita bercantik. Ya, apapun ini adalah salah satu dari destinasi wisata prioritas yang ingin kita perbaiki. Dan juga yang paling penting juga adanya event-event seni budaya yang rutin, seni pertunjukan yang rutin, yang terus digelar di lokasi-lokasi destinasi wisata kita, termasuk di dalamnya berbudur harus terus dilakukan sehingga akan menarik lebih banyak lagi wisatawan untuk datang ke Indonesia. Kemudian nanti musim lebaran juga banyak difresi, banyak wisatawan yang mulai mengunjungi Borobudur kembali. Tidak masalah. Yang paling penting saat mudik, kemudian kalau berwisata, jangan lupa protokol kesehatan, utamanya memakai masker. Dan yang kedua, sudah harus vaksin lengkap ditambah vaksin penguat booster. Karena ini untuk melindungi kita semuanya, untuk menjaga kita semuanya. Dari data terakhir yang kita terima, yang ingin mudik itu kurang lebih 79 juta. Ini bukan jumlah yang sedikit loh. Jangan dibandingkan nanti dengan acara-acara yang lain, acara misalnya MotoGP yang 60 ribu, tidak bisa 60 ribu dibandingkan dengan 79 juta. Sehingga penanganan harus hati-hati, vaksin lengkap harus sudah dikerjakan, kemudian boosternya juga terus dikejar. Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi.